Hai teman-teman Hai kali ini saya ada sebuah perbaikan Hai cordless impact ya yang merupakan Maghita tipe DTW1001 Hai gimana eh impact ini bermasalah ya Hai di sini eh baterai terlihat full charge ya namun pada saat kita hidupkan Hai impact tidak bisa berputar Hai dan disini pada saat kita coba ya putar untuk antulnya sangat keras sekali Hai yang mana seharusnya ini bisa kita putar dengan tak menggunakan tangan ya Hai 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 Oke teman-teman semua sekrup udah kita lepaskan Hai dan tinggal kita songkat untuk body impactnya Hai dan disini eh kita lihat ya teman-teman Hai ini adalah dinamo yang memutar dan ini adalah impactnya ya Hai dan disini masih sangat keras ya hai 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 Oke eh selanjutnya kita lepaskan untuk rotornya kita Hai 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 terima kasih Hai oke selanjutnya kita akan gongkar untuk body impact ya untuk impact dimana disini terdiri dari rangkaian gear ya teman-teman dan disini pada saat kita coba putar sangat keras sedangkan ampilnya bisa berputar ya dengan ringan ya teman-teman berarti yang bermasalah adalah di gear dari impact ini ya dan kita akan coba lepaskan teman-teman untuk gear sudah kita lepaskan ya ternyata disini didapatkan beberapa gear pada pecah ya ini juga dan hal inilah yang menyebabkan ngejamnya impact ya teman-teman setelah kita bersihkan ya disini ini didapatkan beberapa gear ya kalau di partnya ini disebut sport gear Hai dan disini ada dua gear yang pecah Hai dan Hai yang ini disebut dengan internal sport gear yang mana eh di internal sport gear ini ada satu gear yang pecah jadi dalam hal ini akan kita ganti dua part ya yaitu sport gear dan internal sport gear Hai dan saya telah mendapatkan eee partnya yang saya order by pendor ya Hai Oke langsung aja akan kita ganti untuk part-part yang rusak ya disini untuk sport gear kita lepaskan pin untuk gearnya ya dengan cara tetap peta pukul-pukul disini terlihat ya untuk pitnya sudah keluar tinggal kita cabutin ya untuk melepas sport gearnya sebetulnya disini yang pecah cuma dua gear ya teman-teman namun saya akan ganti ketiganya ya oke 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 eh 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 selamat menikmati 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 disini selamat menikmati selamat menikmati